Hai Pertemuan Merriam Bellina sama Merriam Bell sekolah Aku juga masih punya perasaan Aaaaah Terima kasih dokter Bogen Sama-sama Sule Silahkan Silahkan Aneh baru lihat nih Ini makan apa kok puket Apa? Asri suka bercanda Mirip banget Dokter-dokter gak mau nanya kalau lahiran itu dari Dokter Coyke Oh kakaknya Kakaknya Adeknya Boyke Dok Coy Dok Coy Dok Coy Ada kakaknya lagi Doiko ya Nah yang paling besar Roike Dok Coyke Silahkan Silahkan Busi Dokter Nggak tanya ya Ketaka saya malahiran Terus di kepalanya itu banyak Banyak apa? Banyak putih-putih Lendir-lendir gitu Oleh guda Itu kan lendir-lendir biasa kan Kalau Nggak lahir kan Aku nggak nanya Itu kenapa putih-putihnya kenapa Oke oke Jadi ini pertanyaan bagus ya Itu sisa Jepang Biasanya kalau bayi waktu dia birth, waktu dia lahir, itu biasanya harus kita bersihkan dulu. Karena itu masih ada sisa-sisa air ketuban, kemudian lemak-lemak, itu harus kita bersihkan. Supaya si babynya clean and wash. Dokter, ini kan bayi ya biasanya kalau lahir, itu kan dia ketawa. Nangis, nangis. Itu nangis, ya tergantung kita pemikirannya apa ya kalau itu ya. Nah itu kenapa enggak enge gitu ya? Itu mungkin karena waktu di kehamilannya itu sang ibu sering orasi. Tapi ini tips lagi, bagi ibu-ibu yang sering minum kebanyakan, itu lahirnya bayinya biasanya... Saya suka sekali ya, kita diskusi seperti ini. Ya saya juga seneng banget ini. Mungkin dari siapa Astri? Saya waktu itu pernah ada nih dok ya, waktu hamil pertama nih. Dok, bukan dok. Dok, dok, dok. Pakai K ya, kalau pakai G, dok. Gini dok ya, jadi waktu hamil pertama nih, anak saya itu ngeceh terus. Itu hal biasa, anak kecil itu biasa. Dia itu proses bagaimana mengadaptasi ketika dia belum punya gigi. Bukan maksudnya gini dok, anak itu karena... Salah lagi. Apa karena waktu gindam gak kesampean, kan gitu. Ya yang hamil siapa? Ya kan. Dia yang tau, dok. Waduh kan marah. Dia yang tau, dok. Kok marah sih? Oke, mungkin gini. Sekarang yang tau kan dia. Dia nanya, dia nanya dok. Dia nanya, kok anak saya ngeceh? Saya bilang, itu proses perubahan fisik. Ya biasa itu. Oh biasa. Jadi ketika dia ngeceh, itu biasa. Itu biasa. Kamu udah ngeceh gigi pasti gak akan ngeceh. Enggak dok, dok. Please dong, aku dokter. Tapi dok, orang-orang bilang gini, Astri anakmu ngeceh tau gak gara-gara apa? Suami kamu tuh waktu kamu gindam gak dikasih. Kamu harusnya dikasih dong. Itu mitos. Coba kamu ke Papawati. Tapi yang ini biasa. Itu biasa. Kalau ngeceh itu biasa. Itu hal yang biasa. Biasa. Kalau ngilong-ngilong itu gimana? Nanti lama-lama sembuh. Giniin aja. Udah beres. Udah beres. Gak usah dibikin terlalu berat. Ngeceh, elap. Ngeceh, elap. Gampang. Permisi dok. Oh silahkan. Ya. Sule ya. Kok tau dok? Kelihatan dari baunya. Ada apa ini? Saya lagi panas. Panas. Pakai payung dong. Bukan panas itu. Panas apa? Panas saya beli mobil. Panas banget. Itu namanya kamu kesel. Gak boleh itu namanya sirik tanda tak mampu. Ya dok. Ini saya mau diperiksa. Boleh boleh. Istri saya kan lagi hamil. Tapi istri saya gak bisa kesini. Saya wakilin. Yang hamil siapa? Istri saya. Kenapa dia gak hasil kesini? Kok kamu yang kesini? Gak bisa jalan. Ini gede. Udah 2 tahun. Untung loh. Masih gede disini. Coba kalau gede disini. Wah sangka. Oh entar. Bisa diberi. Ya dok. Kok ditiup? Biar keliatan. Tebunya biar keliatan. Oh iya. Ini memang disini gitu. Kok disitu dong? Yang sakit dimana? Yang sakit disini. Yang sakit disini. Yang disini. Justru. Ini ada namanya. Energi timbal balik. Jadi. Kalau ada sakit disini. Kita harus pereksa disini. Iya iya iya. Dokter belajar dimana sih? Kedokteran? Di Congan. Jadi. Karena yang namanya menset itu. Yang membuat kita itu bisa sembuh atau sakit. Kalau kita pikirannya sakit. Terus maka. Jadi dia sakit. Tapi kalau. Sule pikirannya. Aku sembuh. Aku sembuh. Mudah-mudahan. Saya sembuh. Diakinkan itu ya. Kan biasanya pakai kesini dok. Lagunya lagi gak enak. Ini kan setos kok. Tapi itu musik. Coba. Coba dokter. Dokter dong. Pasti dia mau ketok itu kan. Itu benar-benar. Aku sering lihat kamu. Soalnya kita iseng banget.